Namanya Infatuatet, dan dia lahir dalam keluarga prajurit biasa di Sky Thunder City. Dua hari yang lalu, adik laki-laki Infatuatet, Mi Wu, secara tidak sengaja menyinggung putra seorang komandan kecil di kota Sky Thunder. Orang itu telah memanggil banyak orang dan memukulinya hingga setengah mati. Sampai sekarang, dia masih terbaring di tempat tidur. Dia mendengar dari orang tuanya bahwa kakaknya, Mi Wu, tidak hanya terluka parah, tetapi dantiannya juga telah rusak. Dalam kehidupan ini, kakaknya tidak memiliki takdir dalam seni bela diri, dan akan menjadi sampah yang tidak berguna. Bagi siapapun, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Bisa dikatakan bahwa saudaranya, Mi Wu, sama sekali tidak berguna dalam kehidupan ini. Dia akan didiskriminasi dan dipandang rendah selamanya. Pernikahan dan anak-anak adalah hal yang mustahil. Siapa yang mau seonggok sampah dengan dantian yang rusak? Aku, aku, pada saat ini, infatuated memegang piring di tangannya dan berpikir dalam hati. Adikku, dia hanya tidak sengaja bertabrakan dengan orang itu, tapi dia diperlakukan dengan sangat kejam oleh orang-orang itu. Keluarga orang itu kuat dan berpengaruh. Dengan keluarga biasa kita, kita tidak punya harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Sambil mengatakan ini, tangan kiri infatuation yang kosong tiba-tiba mengepal. Kemudian dia diam-diam berkata dalam hatinya, penuh tekat, kau benar. Aku, dari segi kecantikan, aku tidak kalah dengan siapapun di sini. Bahkan wanita yang duduk di sebelah orang ini tidak dapat dibandingkan denganku dalam hal kecantikan. Selama orang ini menyukaiku, selama dia datang padaku, aku bisa membalas dendam untuk saudaraku. Aku, aku harus membuatnya menyukaiku. Aku harus menjadi wanitanya. Tuan Iblis Jiuyu Infatuate telah melihat dengan mata kepalanya sendiri di restoran Luoyang, bahwa Master Iblis Jiuyu yang terkenal ini, bahkan penguasa suci tempat suci Dewa Petir harus menundukkan kepalanya di depannya, apalagi putra seorang komandan kecil di kota Langit Guntur. Selama dia menjadi wanita Master Iblis Jiuyu ini, putra komandan kecil itu dan seluruh keluarganya akan menjadi seperti semut di depannya. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka jika dia mau. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak wanita muda dan cantik itu. Pada saat ini, dia masih memegang piring di tangan kanannya saat dia semakin dekat ke Master Iblis Jiuyu. Akan tetapi, dia menyadari bahwa wajah dingin dan tampan dari Master Iblis Jiuyu bahkan tidak menatapnya. Apa yang harus kulakukan? Dia bahkan tidak melihatku. Kalau dia tidak melihat ke arahku, bagaimana dia bisa tahu kalau wajahku sangat cantik tiada taraf? Lihatlah aku, lihatlah aku, lihatlah aku, Tuan Jiuyu. Tuan Jiuyu, aku mohon. Tataplah aku, tataplah aku sekali saja, tataplah aku sekali saja. Matanya yang indah masih menatap tajam ke arah Raja Iblis Jiuyu, dan dia mulai berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar Raja Iblis Jiuyu mau memandangnya sekali lagi. Seolah-olah dia akan terpikat oleh kecantikannya jika dia memandangnya sekali lagi. Mungkin doa infatuasi telah menggerakkan surga. Raja Iblis Jiuyu mengangkat wajahnya yang dingin dan tampan dan tiba-tiba menatapnya, pada wajahnya yang muda dan cantik. Pada saat ini, tubuh halus infatuasi bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia segera menyadari bahwa tatapan Raja Iblis Jiuyu telah meninggalkannya. Begitu saja. Dia, dia sebenarnya, begitu saja. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Hati infatuasi mencelos saat melihat Raja Iblis Jiuyu tidak lagi menatapnya. Dia tidak menyangka kalau Raja Iblis Jiuyu hanya akan memandangnya sedetik saja. Infatuasi berjalan ke sisi Raja Iblis Jiuyu. Kemudian, dia mengeluarkan makanan lesat di piring dan dengan lembut meletakkannya di meja tamu sebelum berjalan pergi. Ketika Raja Iblis Jiuyu berhenti menatapnya, dia bahkan berdoa agar Putra Suci Dewa Petir, Putra Suci Dewa Petir, akan menyukainya dan memanjakannya. Namun, Putra Suci Dewa Petir bahkan tidak menatapnya. Seperti gadis-gadis lainnya, infatuasi berjalan kembali ke belakang pemilik toko restoran Luoyang, Fu Hai. Dia mendesah dalam hati. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa membalas dendam pada kakaknya. Barangkali, tidak ada harapan untuk membalas dendam dalam kehidupan ini. Pada saat ini, meja tamu di depan Sifeng dan keempat gadis lainnya dipenuhi dengan makanan lesat, dan aroma makanannya menggoda. Fu Hai, pemilik restoran Luoyang, pandai membaca ekspresi orang. Ia baru menyadari bahwa tidak ada satupun gadis muda dan cantik yang dipilihnya dengan cermat yang dapat menarik perhatian Raja Iblis Jiuyu. Pada saat ini, wajah gemuk Fu Hai masih penuh dengan senyuman. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Raja Iblis Jiuyu lagi dan berkata, Raja Iblis Jiuyu, semua hidangan telah disajikan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, mendengar perkataan Fu Hai, Sifeng mengangguk sebagai jawaban, menunjukkan bahwa dia bisa pergi. Kemudian, Fu Hai berkata dengan hormat, Raja Iblis Jiuyu, aku akan mengirim seseorang untuk berjaga di luar pintu. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Baiklah, Sifeng menjawab lagi. Setelah itu, Fatifu menuntun wanita muda dan cantik di belakangnya keluar dari kamar tamu. Setelah pintu ditutup oleh Fatifu, Sifeng melihat ke arah Fire Desiree, Tander Kirin, dan tiga orang lainnya dan berkata, Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Karena restoran Luo yang telah menyiapkan meja penuh dengan makanan lesat, tidak akan terlambat bagimu untuk pergi setelah mencicipinya, kan? Mendengar perkataan Sifeng, mereka berempat tahu bahwa Raja Iblis Pembantai ini tidak akan membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Karena Raja Iblis Pembantai ini telah menyatakan niatnya, mereka berempat tidak mengatakan apa-apa lagi. Akan buruk jika mereka mengatakan hal lain yang akan membuatnya marah. Karena Raja Iblis Jiuyu begitu ramah, maka kita akan pergi setelah mencicipi hidangan lesat ini. Terima kasih, Raja Iblis, kata lelaki tua itu. Terima kasih, Raja Iblis. Terima kasih, Tuan. Kemudian, yang lainnya tidak punya pilihan selain berterima kasih kepada Sifeng. Selanjutnya, mereka melanjutkan mencicipi anggur bulan absolut dari Tanah Iblis Bulan Absolut dan menyantap hidangan lesat di meja tamu. Sifeng dan King Yan menikmati makanan lesat itu dengan saksama. Huoyu, Leilin, dan tiga orang lainnya, di sisi lain, sama sekali tidak berselera makan meskipun makanan lesat di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka masih punya selera makan? Raja Iblis Pembantai ini telah meminta mereka untuk tinggal, dan mereka merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Karena Raja Iblis Pembantai ini telah meminta mereka untuk tinggal, dia pasti punya tujuan lain. Mungkinkah dia ingin memperlakukan kita seperti cara dia memperlakukan Huoyu? Pria tua itu berkata kepada Pria Parubaya di sampingnya melalui transmisi suara. Itu tidak mungkin. Pria Parubaya itu sedikit mengernyit dan menjawab, saat ini, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kau sudah melihatnya sebelumnya. Bahkan kultifator alam pengguncang cahaya Master Iblis Agung itu tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Apa gunanya dia mengendalikan kita? Benar, kata lelaki tua itu, tetapi mengapa dia meminta kita untuk tinggal dan tidak pergi? Aku mendengar dari Huoyu bahwa ada rumor di dunia bahwa orang ini mengolah teknik kultifasi jahat yang dapat melahap energi kematian, darah, dan jiwa. Mungkinkah? Ini, mendengar perkataan lelaki tua itu, raut wajah lelaki Parubaya itu tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi yang amat terkejut. 1912 Pada saat ini, bukan hanya raut wajah ahli setengah bayah yang lembut dan halus itu yang berubah drastis, bahkan raut wajah lelaki tua itu pun ikut berubah drastis karena perkataannya. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Seolah-olah Iblis besar memberi mereka makanan dan minuman yang lesat. Begitu dia menggemukkan mereka, dia akan membunuh mereka. Apakah aku telah hidup selama ratusan tahun? Apakah hari ini benar-benar hari kematianku? Lagipula, Iblis ini hendak melahap darah dan jiwaku, gerutu lelaki tua itu dalam hati. Orang tua itu berkata dalam hatinya. Namun, dia sudah memutuskan. Jika monster ini benar-benar ingin melahapnya, dia akan meledakkan jiwanya sendiri dan menyebarkan jiwanya sendiri. Hmm, pada saat ini, lelaki tua yang duduk bersilat tidak jauh dari Sifeng dan yang lainnya perlahan membuka matanya, lalu perlahan bangkit dan menatap Sifeng dan yang lainnya. Kemudian, lelaki tua itu dengan hormat memanggil Sifeng, tuanku. Mendengar suara tua yang sedikit serak dan agak lemah itu, Sifeng perlahan menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan berkata, Duduklah. Ada makanan lesat dan anggur bulan agung yang ingin kau minum. Terima kasih, tuanku, ucap lelaki tua itu berterima kasih. Setelah minum seteguk anggur bulan agung tahun itu, lelaki tua itu terus mengenang rasa lembutnya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa duduk dan meminumnya dengan benar. Orang tua itu tidak menyangka bahwa orang bangsawan ini akan memintanya untuk duduk semeja dengannya. Terlebih lagi, setelah beberapa hari ini, lelaki tua itu perlahan menyadari bahwa meskipun orang ini sekarang adalah dewa pembunuh yang ganas, jika dia benar-benar setiap adanya, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Beberapa hari yang lalu, aku memberitahu dia bahwa pendiri tanah suci surga terlantar memiliki hubungan dengan benua perang ilahi, jadi dia memberiku keterampilan pertempuran dewa setengah bintang tujuh. Jika aku terus berbuat baik padanya di masa mendatang, dia pasti tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Hem, di masa depan, aku harus melakukan perbuatan baik dan menerima pahala yang lebih besar. Pria tua itu berkata dalam hati sambil berjalan menuju Sifeng dan yang lainnya. Kemudian, lelaki tua itu berjalan ke sisi Sifeng dan duduk di sebelahnya, sambil memperhatikan beberapa orang yang juga tengah duduk di meja tamu saat ini. Dia pernah melihat tiga orang dari tanah suci berapi sebelumnya. Dua di antaranya adalah dewa setengah bintang sembilan, dan yang lainnya adalah putra suci dari tanah suci berapi. Orang tua itu tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, dia akan bisa duduk di meja yang sama dengan ketiga orang dari tanah suci yang berapi api ini. Pada saat ini, ketika mereka menatapnya, mereka memiliki ekspresi hormat dan rendah hati. Orang tua itu teringat ketika dia masih menjadi murid tanah suci surga gurun, tanah suci surga gurun juga menerima beberapa ahli atau penerus kekuatan kuno yang tiada taraf. Dan, ketika lelaki tua itu menoleh untuk melihat Huoyu, Leilin dan yang lainnya, ekspresi bangga muncul di wajah tuanya. Itulah kebanggaan lelaki tua itu sebagai pengikut Raja Iblis Jiu Yu. Lalu, lelaki tua itu bahkan menunjukkan rasa jijik kepada mereka. Tander Kirin, meskipun lelaki tua itu belum pernah melihat pemuda yang memiliki atribut petir ini sebelumnya, dia dapat mengetahui dari aura dan ranah seni bela dirinya bahwa latar belakang dan identitas orang ini jelas tidak sederhana. Tapi kenapa kalau dia tidak sederhana? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang di sampingnya? Di hadapan orang ini, dan sekarang di hadapannya, dia masih penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Pada saat ini, sebuah kendi anggur giyok ungu dan sebuah cangkir anggur giyok ungu terbang keluar dari cincin penyimpanan Si Feng dan dengan lembut mendarat di depan lelaki tua itu. Mencium aroma anggur yang kaya dan lembut, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ah! Kemudian, dia mengeluarkan erangan yang sangat nyaman. Bau ini, benar-benar bau ini. Ya, itu adalah anggur bulan agung dari negeri iblis bulan agung. Terima kasih, tuanku, untuk anggurnya. Terima kasih, tuanku. Orang tua itu buru-buru menoleh dan mengucapkan terima kasih kepada Si Feng dengan tangan terkepal dan wajah penuh kegembiraan. Pertama, dia gembira karena anggur bulan agung, dan kedua, dia gembira karena dia mempunyai majikan baru. Tidak perlu seperti ini. Karena kamu tahu ini anggur yang enak, nikmati saja. Kata Si Feng. Setelah mengatakan hal ini kepada lelaki tua itu, Si Feng menatap fire desire, tander kirin, dan yang lainnya lalu berkata, ada apa? Kenapa kamu berhenti makan? Mungkinkah sajian lesat ini tidak sesuai dengan selera Anda? Apakah kamu butuh si gendutfu untuk mengganti meja lain untukmu? Mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua dari tanah suci api, yang awalnya dipenuhi kekhawatiran, tiba-tiba terbangun dan buru-buru menjawab Si Feng, tidak. Tidak, Raja Iblis Jiuyu, itu sesuai seleraku, itu sesuai seleraku. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu mengambil sumpitnya dan mengambil makanan lesat di hadapannya. Siapa yang tahu apakah Tuan yang temperamental ini benar-benar akan meminta si gendutfu untuk pindah meja, atau dia akan melakukan hal lain. Lagipula, bukan masalah selera atau tidak. Makanan lesat di meja memang enak, tetapi dia tidak punya selera makan atau suasana hati untuk memakannya. Oh, apakah itu benar-benar sesuai dengan seleramu? Si Feng bertanya lagi pada lelaki tua itu. Raja Iblis Jiuyu, ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Tidak perlu repot-repot, kata lelaki tua itu dengan sangat serius. Bagaimana denganmu? Si Feng bertanya pada tiga orang lainnya. Ya, sangat. Sangat, bos. Ahli setengah bayah dan fire desirei buru-buru mengangguk dan menjawab. Tander Kirin juga mengangguk. Ya, lalu lanjutkan menikmati. Namun, sekarang kamu terlihat sangat tidak bahagia, seolah-olah ada anggota keluargamu yang meninggal. Karena kamu menikmati makanan lesat dan anggur, maka kamu seharusnya bahagia. Si Feng berkata lagi. Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu, lelaki tua, ahli setengah bayah, dan Tander Kirin menyeringai ke arah Si Feng secara bersamaan. Mereka tampak seperti orang mati dari keluarga mereka. Namun, senyum mereka tampak sangat dipaksakan, terutama si kakek. Saat tersenyum, wajah tuanya tampak lebih jelek daripada saat menangis. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tertawa. Melihat ekspresi di wajah mereka, Si Feng buru-buru berkata, lupakan saja, kalian berempat sebaiknya berhenti tertawa. Mendengar kata-kata Si Feng, senyum di wajah mereka langsung menghilang, dan mereka tampak seolah-olah ada salah satu keluarga mereka yang meninggal. Ayo, minum, minum, semuanya, berbahagialah dan minumlah sepuasnya. Ayo, saat itu, cangkirnya sudah penuh dengan anggur. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata kepada empat orang di depannya sambil tersenyum. Kemudian, lelaki tua itu menoleh dan berkata kepada Si Feng, tuanku, saya ingin bersulang untuk Anda. Ya, bagus, Si Feng mengangguk. Saat itu, malam telah tiba. Namun, langit-langit dan dinding kamar tamu dihiasi dengan permata yang memancarkan cahaya putih lembut, membuat ruangan itu seterang siang hari. 1913 Benua Perang Dewa Benua Perang Dewa Mendengar perkataan Si Feng, keempat orang itu dengan lembut menggumamkan empat kata ini. Fire Desiree dan Tander Kirin, yang pernah mengikuti Si Feng, tahu bahwa jenius mengerikan ini berasal dari suatu tempat bernama Benua Surga Besar. Sekarang, dia bertanya tentang benua asing yang disebut Benua Perang Dewa. Ketika Si Feng bertanya tentang Benua Perang Dewa, pandangannya terutama terfokus pada lelaki tua dari tanah suci api. Dilihat dari kondisi fisik lelaki tua itu, dia telah hidup selama beberapa ratus tahun. Orang yang telah hidup lama tentu tahu banyak hal. Mungkin lelaki tua ini tahu beberapa informasi tentang Benua Perang Dewa. Aku belum pernah mendengar tentang Benua Perang Dewa ini, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sepertinya dia tidak berbohong, jadi dia mungkin tidak mengatakan apapun tentang itu. Awalnya, ketika Si Feng bertanya tentang Benua Perang Dewa, dia tidak menyangka mereka mengetahuinya. Itu hanya pertanyaan biasa. Beberapa hari yang lalu, ketika perang berakhir di nefas abis, masih ada 4 juta orang yang selamat. Hanya lelaki tua itu yang pernah mendengar tentang Benua Perang Dewa. Di antara 4 juta orang yang selamat, banyak di antara mereka yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba melihat wajah lelaki tua dari Tanah Suci Api berkedut saat dia berkata, Benua Perang Dewa. Si Feng segera mengerti dari nada bicara lelaki tua itu bahwa lelaki tua ini tahu tentang Benua Perang Dewa. Kau tahu tentang Benua Perang Dewa. Pada saat ini, Si Feng berbicara dan bertanya kepada lelaki tua itu. Aku pernah secara tidak sengaja mendengar Master Suci Tanah Suci Api sebelumnya menyebutkannya, kata lelaki tua itu. Kemudian dia melanjutkan, Guru Suci sebelumnya pernah memberitahuku bahwa dia pernah memasuki Benua Perang Dewa. Tuan Suci tua berkata bahwa Benua Perang Para Dewa adalah dunia tempat ribuan ras dan ahli berdiri dalam jumlah besar. Saat itu, dia sudah menjadi ahli alam demigod bintang 9. Namun, ketika dia memasuki Benua Perang Dewa, dia seperti seekor semut di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Benua Perang Dewa. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi beberapa orang yang hadir semuanya berubah. Perkataan lelaki tua dari Tanah Suci Api itu sungguh mengejutkan. Ada ribuan ras dan ahli. Bahkan ahli alam demigod bintang 9 pun seperti semut di depan mereka. Apakah benar-benar ada dunia seperti itu? Seorang ahli alam demigod bintang 9 bagaikan seekor semut di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu berarti ada banyak ahli alam dewa sejati di sana? Ahli alam dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Apa maksudnya? Ketika si Feng mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresinya berubah lagi. Apa yang dikatakannya serupa dengan apa yang tercatat dalam gulungan itu? Itu adalah gulungan kuno yang diperoleh si Feng setelah mengalahkan tiga iblis tua dosa yang mencatat sejarah benua perang dewa. Kemudian, si Feng buru-buru bertanya kepada lelaki tua itu, di mana guru suci lamamu sekarang? Guru suci kita sebelumnya telah menghilang sejak lama. Hari itu adalah hari terakhir aku melihatnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dia tidak pernah muncul lagi. Mungkin dia telah kembali ke benua perang dewa, kata lelaki tua itu. Apakah dia memberitahumu di mana jalan menuju master suci benua perang dewa? Si Feng bertanya lagi. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, secerca harapan muncul di hatinya. Ketika dia mendengar lelaki tua itu menyebutkan guru suci mereka sebelumnya dan guru suci benua perang dewa, si Feng merasa bahwa dia selangkah lebih dekat dengan guru suci benua perang dewa. Guru suci kita sebelumnya memasuki guru suci tanah suci surga gurun dan beberapa ahli dari kekuatan kuno lainnya. Aku mendengar darinya bahwa tanah suci surga gurun memiliki jalan rahasia yang mengarah ke guru suci benua perang dewa, kata lelaki tua itu lagi. Surga tanah suci gurun. Surga tanah suci gurun. Pada saat ini, si Feng dan lelaki tua itu mengucapkan nama ini secara bersamaan. Bagi lelaki tua itu, itu adalah tanah air yang dikenalnya. Si Feng awalnya ingin pergi ke tanah suci heaven wastelen untuk mencari tahu lebih banyak tentang master suci benua God Wars. Sekarang, sepertinya dia harus pergi ke tanah suci heaven wastelen. Kemudian, si Feng bertanya kepada lelaki tua dari tanah suci api, apakah kau tahu di mana jalan rahasia di tanah suci surga terlantar? Ini, aku tidak tahu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia kemudian melanjutkan, orang tua ini telah memberitahumu semua yang aku ketahui tentang benua perang dewa, Raja Iblis Sembilan Neter. Baiklah, si Feng mengangguk ringan saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bagi yang lain, perkataan orang tua itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Namun, bagi si Feng, informasi yang diberikan oleh lelaki tua itu sangatlah penting. Paling tidak, dia lebih yakin bahwa tanah suci surga terlantar, yang dikabarkan memiliki leluhur dari Master Suci Benua Perang Dewa, memang memiliki jalan rahasia yang mengarah ke Master Suci Benua Perang Dewa. Setelah itu, si Feng menatap lelaki tua itu dan berkata, apa yang kau katakan sangat penting bagi Master Iblis ini? Master Iblis ini akan mengingat kontribusimu. Aku tak berani, aku tak berani. Mendengar perkataan si Feng, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Jiuyu, penguasa Iblis Benua Perang Dewa, sudah menjadi kewajibanku untuk memberitahumu apa yang ingin kau ketahui. Aku tidak berani mengambil pujian. Kemudian, lelaki tua itu berhenti sejenak dan mengganti topik pembicaraan. Ia berkata kepada si Feng lagi, Jiuyu, Demon Master dari Benua God Wars, kami bertiga telah menyeberang dari Eastern Wilderness ke Northern Wilderness karena kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Apakah menurutmu kau bisa? Suara lelaki tua itu semakin lembut saat dia berbicara. Si Feng menatapnya dengan tenang, menunggu jawabannya. Dia benar-benar tidak berani mengambil pujian. Dia hanya ingin Dewa Kematian membiarkan mereka bertiga meninggalkan tempat ini. Si Feng tidak langsung menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Sebaliknya, ia bertanya kepada mereka, apakah kalian bertiga menikmati makanannya? Orang tua itu buru-buru menganggup dan menjawab, sangat, sangat. Terima kasih, Master Iblis dari Perang Dewa Jiuyu, atas keramah tamahanmu yang murah hati. Pada saat ini, Huoyu juga buru-buru berkata, baik, bos. Terima kasih atas Terima kasih, Master Iblis. Kata pria paru baya itu tergesa-gesa. Kemudian, mereka mendengar Si Feng berkata dengan acu-ta'acu, karena kalian sudah bersenang-senang sepuasnya dan kalian memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, aku tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Kalian boleh pergi. Mendengar perkataan Si Feng, mereka bertiga langsung merasa seolah-olah telah diampuni. Dewa Kematian ini benar-benar setuju untuk membiarkan mereka pergi. Namun, mereka kemudian menyadari makna lain. Dewa Kematian ini berkata, pergi, kepada mereka bertiga. Mungkinkah dia ingin mengirim mereka pergi? Apakah dia akan tiba-tiba menyerang saat dia hendak pergi, membunuh mereka bertiga, lalu menghisap darahnya hingga kering dan menghisap jiwanya? Untuk sesaat, mereka bertiga dari tanah suci api ragu-ragu. Sungguh sulit menebak apa yang dipikirkan Dewa Kematian ini. 1914 Mendengar pertanyaan Si Feng, sesepuh Dewa Suci Api berapi-api buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak. Pada saat ini, Huoyu menyampaikan suaranya kepada dua orang lainnya dari tanah suci api, Paman Beladiri, Paman Beladiri, berdasarkan pemahamanku terhadap monster ini, dia pasti orang yang menepati janjinya. Karena dia memintaku pergi, seharusnya dia tidak mempersulitku lagi. Pada saat ini, tiga orang dari tanah suci api perlahan berdiri. Kemudian, Sang Tetua menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan berkata, kalau begitu, aku pamit dulu. Kemudian, Huoyu juga menangkupkan tinjunya dan berkata, bos, saya juga permisi. Kemudian, lelaki setengah baya yang lembut dan anggun itu juga menangkupkan tinjunya dan berkata, saya juga permisi. Baiklah, ayo berangkat. Si Feng menganggup pelan pada mereka bertiga dan menjawab. Kemudian, ketiga orang dari tanah suci api itu dengan hormat meninggalkan kamar tamu. Ketika pintu kamar tamu ditutup kembali dengan lembut, ketiga orang dari tanah suci api itu akhirnya meninggalkan kamar tempat monster itu berada. Pada saat ini, ketiga orang dari tanah suci api akhirnya menghela nafas lega. Jantung mereka yang tadinya berdegup kencang akhirnya bisa tenang sepenuhnya saat ini. Sekarang setelah mereka keluar dari kamar tamu, itu berarti mereka bertiga akhirnya aman. Kita tidak boleh tinggal di kota Sky Thunder terlalu lama. Ayo pergi. Wajah tetua itu masih serius saat dia berbicara kepada dua orang lainnya di sampingnya. Baiklah, mendengar perkataan tetua itu, Huoyu dan ahli setengah baya itu juga menganggup dengan serius. Lalu, ketiga sosok itu melintas bersamaan dan langsung menghilang di luar pintu. Di depan pintu, hanya tersisa dua orang ahli setengah baya. Mereka tampak menjaga kamar tamu, tubuh mereka tak bergerak. Kedua orang ini seharusnya adalah orang-orang yang telah diatur oleh Fatifu sebelumnya. Setelah tiga orang dari Tanah Suci Api pergi, hanya putra suci dari Tanah Suci Dewa Petir, Leilin, yang tersisa duduk berhadapan dengan si Feng. Pada saat ini, Leilin tampak agak kesepian. Dia duduk sendirian seolah-olah dia telah ditinggalkan. Pada saat ini, Leilin menatap orang itu lagi dan dengan hormat memanggil lagi, Bos. Hem, Leilin awalnya ingin melanjutkan bicaranya, tetapi si Feng, yang sedang mencicipi anggur, mengerutkan kening lagi dan menatapnya. Dia bertanya, ada apa? Apakah kamu akan pergi juga? Ya, Leilin menjawab lagi dengan wajah serius. Memang ada banyak hal penting di Tanah Suci Dewa Petir yang perlu aku urus. Oh, mendengar perkataan Leilin, si Feng berkata pelan, oh, kalau kamu begitu sibuk, lalu mengapa kamu meninggalkan Tanah Suci Dewa Petir? Eh, Leilin kehilangan kata-kata, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xiao Chen datang ke Sky Thunder City karena dia menerima berita bahwa sepupunya yang lebih muda, Lei Du, telah dilumpuhkan oleh seseorang di Sky Thunder City. Siapakah yang menyangka bahwa yang membuatnya lumpuh adalah seorang setan sepertimu? Jika aku tahu, aku tidak akan melihat Thunder Kirin tidak mengatakan apapun lagi, si Feng berkata dengan tenang, ku dengar orang yang dilumpuhkan oleh Master Iblis tadi adalah sepupumu. Ah, mendengar kata-kata si Feng, Leilin tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat menjawab, ya. Ya, bos, sepupuku punya mata tapi tidak bisa melihat dan menyinggungmu. Saat aku kembali, aku akan mendisiplinkannya. Karena Raja Iblis sudah melumpuhkannya, tidak masalah apakah kau mendisiplinkannya atau tidak. Lagipula, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mendisiplinkan seseorang seperti itu, kata si Feng. Uh, Leilin tidak berani membantah kata-kata orang ini. Dia masih memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Setelah itu, si Feng berbicara lagi, kalau begitu, kamu datang ke kota Sky Thunder kali ini karena sepupumu. Raja Iblis ini hanya berpikir, jika Raja Iblis ini tidak memiliki kekuatan tempur seperti saat ini, apakah dia akan dibunuh oleh Tanah Suci Dewa Petir? Ketika si Feng selesai berbicara, Leilin jelas merasakan dinginnya kata-katanya. Hatinya bergetar dan dia buru-buru menjawab, bagaimana? Bagaimana mungkin aku berani? Bos, Tanah Suci Dewa Petir kita tidak seperti yang kamu bayangkan. Jika murid Tanah Suci Dewa Petirku bersalah, kami pasti tidak akan melindunginya. Sebaliknya, kami akan menghukumnya dengan keras. Leilin berkata dengan benar. Arti dari kata-katanya adalah bahwa kali ini, sepupunya Leilin yang salah. Bahkan jika sepupunya adalah seorang kultifator biasa, Tanah Suci Dewa Petir mereka tidak akan melindunginya dan malah akan menghukum Leilin dengan keras. Oh, begitukah? Namun, ketika mendengar kata-kata Leilin, si Feng menyeringai dan menunjukkan senyum dingin. Tetapi ketika Raja Iblis ini melihat Dewa Petir Tanah Sucimu, dia tampak seperti akan menghukumnya. Ketika dia melihat Raja Iblis ini, dia bahkan tidak bertanya kepada Raja Iblis ini tentang penyebab insiden itu. Kota Petir Langit ini adalah wilayah Tanah Suci Dewa Petirmu. Aku yakin Guru Sucimu sudah mendengar seluk-beluk masalah itu dari mulut orang lain, kan? Namun, dia tetap membawa sekelompok orang ke restoran Luo yang untuk mencari Ben Sao. Apakah ini yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa murid Tanah Suci Dewa Petir Anda bersalah dan Anda tidak akan melindunginya? Aku tidak percaya kamu bisa mengatakan itu di depan Ben Sao. Ini, ini, bos, ini. Pada saat ini, Leilin dapat merasakan bahwa nada bicara si Feng menjadi semakin dingin. Ketika mendengar kata-kata si Feng, Leilin tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Si Feng tidak salah. Holy Lord Lei Zhang tentu tahu tentang semua yang terjadi di Sky Thunder City. Namun, dia masih membawa sekelompok ahli dari Sky Thunder City dan berdiri dengan bangga di langit di atas restoran Luoyang. Setelah sedikit kepanikan muncul di wajah Leilin, si Feng dengan lembut mengambilkan di anggur giyok ungu dan menuangkan secangkir anggur lagi. Dia berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan minum. Ya, 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 bos, Leilin menganggup berulang kali. Kemudian, dia mengangkat cangkir anggur di depannya dan berkata kepada si Feng, Bos, adik kecil ini menawarkanmu bersulang. Hmm, bagus. Setelah mengatakan ini, si Feng menatap lelaki tua itu dan King Yan di sampingnya dan berkata, Kalian juga harus minum cawan ini. Baik, tuanku. Baiklah. Orang tua itu dan King Yan menjawab. Kemudian, mereka berempat mengangkat cangkir dan meminum anggur itu dalam satu tegukan. Si Feng dengan lembut meletakkan cangkir anggur dan menatap Leilin lagi. Baiklah, karena kau sangat ingin pergi, Raja Iblis ini tidak akan menahanmu. Jika kau bertemu dengan Tuan Sucimu, ingatkan dia bahwa jika Tuan Iblis ini tidak melihat obat ilahi sebelum fajar, Tanah Suci Dewa Petirmu akan lenyap selamanya. Jika Raja Iblis ini tidak melihat obat ilahi sebelum fajar, Tanah Suci Dewa Petirmu akan lenyap selamanya. Perkataan si Feng seperti suara iblis yang bergema di benak Leilin. Meskipun suaranya tenang dan datar, di telinga Leilin, kedengarannya seperti bencana yang akan terjadi. Obat ilahi, obat ilahi. Leilin tahu bahwa meskipun Lei Zhang adalah penguasa Suci Tanah Suci Dewa Petir, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Namun, jika Tuan Suci Lei Zhang tidak membawa obat ilahi sebelum fajar. 1915. Adik kecil mengerti. Tenang saja, kakak. Sebelum fajar menyingsing, Tanah Suci Dewa Petirku pasti akan membawa kembali obat-obatan suci. Leilin agak khawatir dengan obat mujarab yang dibawa Lei Zhang. Lagipula, para tetua tertinggi Tanah Suci Dewa Petir tidak akan menyerahkannya begitu saja. Namun, di hadapan monster ini, Leilin tetap bersumpah dengan sungguh-sungguh dan khidmat kepadanya. Lebih baik menenangkannya untuk saat ini. N, Raja Iblis ini juga berharap agar Tanah Suci Dewa Petirmu tidak melakukan hal bodoh. Kata Si Feng. Tapi, tenang saja, kakak. Leilin berjanji lagi. Namun saat ini, dia sudah mulai merencanakan dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sekarang Tanah Suci Dewa Petir mungkin sedang dalam bahaya besar, haruskah dia sementara waktu menjaga garis keturunan Tanah Suci Dewa Petir agar warisan Tanah Suci Dewa Petir tidak terputus sepenuhnya. Leilin merasa bahwa karena dia adalah putra suci Tanah Suci Dewa Petir, dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga garis keturunan Tanah Suci Dewa Petir. Jika tidak, dia akan malu menghadapi leluhur Tanah Suci Dewa Petir. Ayo pergi, kata Si Feng. Mendengar dua kata ini, hati Leilin bergetar. Dia segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng, sambil berkata, kakak, selamat tinggal. Kemudian, Leilin dengan hormat mundur. Tak lama kemudian, hanya Si Feng, King Yan, dan lelaki tua itu yang tersisa di ruangan yang elegan dan tenang ini. Pada saat ini, Si Feng juga perlahan berdiri dan berkata kepada lelaki tua itu dan King Yan, anggurnya lesat. Kalian berdua dapat terus menikmatinya. Si Feng, kemana kau pergi? Mendengar perkataan Si Feng, King Yan langsung mendongak dan bertanya. Kita tidak akan pergi kemanapun. Kita akan tinggal di kamar ini. Si Feng berkata, saat dia mengatakan ini, dua pecahan tulang muncul di tangannya. Kedua pecahan tulang ini adalah benda yang memiliki teknik kultivasi Flame Desiree dan Tander Kirin terukir di atasnya. Sekarang orang-orang itu telah pergi, sudah waktunya baginya untuk memahami teknik kultivasi kedua putra suci dan melihat apa yang begitu misterius tentang mereka. Saat Huoyu dan Tander Kirin menyerahkan pecahan tulang itu kepadanya, Si Feng sama sekali tidak memeriksanya. Namun, dia tidak perlu memverifikasinya. Bagaimana mungkin mereka berdua berani menipunya, Raja Iblis Chiu Yu. Oh, mendengar kata-kata Si Feng, King Yan mengangguk sedikit. Si Feng meninggalkan meja tamu dan berjalan ke samping sendirian. Mengabaikan semua yang lain, dia meletakkan dua pecahan tulang di dahi Si Feng pada saat yang bersamaan. Seketika, aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Si Feng. Skill Divine Flame. Seni Suci Dewa Petir. King Yan dan lelaki tua itu telah memperhatikan Si Feng sejak dia meninggalkan meja. Pada saat ini, melihat gerakan Si Feng, mereka berdua tidak berani bersuara karena takut mengganggunya. Mereka hanya menonton dengan tenang. Waktu berlalu perlahan, Si Feng telah sepenuhnya menyerap teknik kultivasi dalam dua fragment tulang itu. Selanjutnya, terserah padanya untuk memahaminya. Namun, dengan kemampuannya untuk memahami, tidak akan lama lagi ia akan dapat menguasai kedua teknik kultivasi tersebut secara menyeluruh. Pada saat itu, ia akan dapat bereksperimen dengan teknik kultivasi api dan guntur. Pada saat ini, Si Feng perlahan membuka matanya. Melihat lelaki tua itu dan King Yan, dia bertanya, berapa lama lagi sampai fajar? Saat ini, lelaki tua itu buru-buru berdiri dan menangkupkan tinjunya. Melapor kepada tuanku, Fajar akan tiba sekitar empat jam lagi. Oh, masih ada empat jam lagi. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ya, masih ada empat jam lagi. Tidak perlu terburu-buru. Tanah suci dewa petir tidak akan berani menarik kembali kata-kata mereka. Sekarang, kalian berdua lanjutkan. Aku akan memahami teknik kultivasi. Hanya tersisa satu jam lagi hingga Fajar. Hubungi aku saat waktunya tiba, perintah si Feng. Pada saat ini, si Feng bergerak sedikit dan duduk bersila di tanah. Menutup matanya, ia mulai memahami teknik kultivasi. Kali ini, si Feng tidak memahami teknik kultivasi, tetapi mulai memahami teknik api ilahi dan teknik petir ilahi. Si Feng berpikir jika dia dapat memahami kedua teknik kultivasi ini seperti yang dia duga, dia dapat mengambil jalan pintas pada jalur kultivasinya di masa depan. Waktu terus berlalu sementara lelaki tua itu dan si Feng menunggu dan si Feng terus memahami teknik kultivasi. Tiba-tiba, seekor ayam jantan berkokok di luar. Mendengar kokok ayam jantan, hati lelaki tua itu bergetar. Ia pun segera menghitung waktu sesuai musim yang sedang berlangsung. Setelah itu, lelaki tua itu menghitung bahwa pada saat ini, tinggal kurang dari satu jam lagi sebelum Fajar menyingsing. Pada saat ini, lelaki tua itu buru-buru memanggil si Feng dengan hormat, Tuanku. 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 Mendengar panggilan lembut lelaki tua itu, si Feng perlahan membuka matanya. Melihat lelaki tua itu, dia bertanya, ada apa? Apakah sekarang waktunya? Bawahan pantas mati. Orang tua itu buru-buru menyalahkan dirinya sendiri. Baru saja, karena kelalaian ku, aku tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuanku. Sekarang, tinggal kurang dari satu jam lagi sampai Fajar. Oh, kurang dari satu jam lagi. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, si Feng mengerutkan kening. Melihat si Feng mengerutkan kening, lelaki tua itu mengira dia marah. Dia buru-buru berkata, ini semua salah bawahan. Bawahan bersedia dihukum. Tuanku, tolong hukum aku. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menekuk lututnya dan berlutut di hadapan si Feng. Kepalanya menyentuh tanah dan ia membungkuk dalam-dalam. Melihat ini, si Feng berkata, bangunlah. Aku tidak menyalahkanmu. Si Feng mengerutkan kening tadi, tetapi dia tidak marah. Saat itu kurang dari satu jam sebelum Fajar, tetapi orang-orang dari Tanah Suci Dewa Petir masih belum tiba. Apakah Tanah Suci Dewa Petir lupa apa yang dikatakannya? Atau apakah mereka benar-benar mengira dia tidak berani membantai Tanah Suci Dewa Petir? Memikirkan hal ini, wajah si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Dia perlahan berdiri dari posisi bersilah. Terima kasih, Tuanku, karena tidak menyalahkan saya. Terima kasih, Tuanku, karena tidak menyalahkan saya. Mendengar bahwa si Feng tidak menyalahkannya, lelaki tua itu buru-buru bersujud dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia perlahan berdiri. Tepat saat lelaki tua itu berdiri, dia mendengar si Feng berkata, besiaplah. Kita akan pergi ke Tanah Suci Dewa Petir. Si Feng telah memberi kesempatan kepada Tanah Suci Dewa Petir. Selama mereka menyerahkan obat suci, dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang, mereka tidak memperjuangkan kesempatan ini dan bersikeras melakukan perjalanan ke Tanah Suci Dewa Petir. Kali ini, obat suci harus diminum, dan alat suci harus diminum. Manusia memang pantas mati, jadi wajar saja kalau mereka harus mati. Tuanku sedang bersiap untuk pergi sendiri ke Tanah Suci Dewa Petir. Mendengar perkataan si Feng, wajah tua lelaki itu berubah dan matanya membelalak. Karena telah hidup sampai usia ini, dia tentu mengerti apa artinya bagi si Feng untuk secara pribadi pergi ke Tanah Suci Dewa Petir. Tanah Suci Dewa Petir adalah raksasa yang telah berdiri tegak di benua terpencil selama bertahun-tahun tanpa pernah runtuh. Sekarang, tampaknya, itu akan segera berakhir. 1916. Di sisi lain, setelah Lei Zhang meninggalkan kota Guntur Langit, dia bergegas kembali ke tempat Suci Dewa Guntur secepat yang dia bisa. Kemudian, dia mengabaikan segalanya dan langsung menuju ke tempat rahasia di tempat Suci Dewa Petir, Laut Petir Ilahi. Lautan Petir Ilahi terletak di dasar tebing yang disebut Puncak Petir Ilahi di Tanah Suci Dewa Petir. Jika seseorang melihat ke bawah sambil berdiri di Puncak Petir Ilahi, mereka akan melihat kilat ungu yang sangat dahsyat menyambar di bawahnya. Itu seperti lautan tak terbatas yang membentang hingga kekejauhan. Namun, laut itu tidak terbuat dari air laut, melainkan petir ungu yang ganas. Sekadar melihatnya dari Puncak Petir Ilahi sudah cukup membuat rambut orang biasa berdiri tegak. Seolah-olah tubuh mereka bisa dihancurkan kapan saja. Lei Zhang, penguasa Suci Tempat Suci Dewa Petir, berdiri dengan gagah di Puncak-Puncak Petir Ilahi sembari melihat ke bawah. Kemudian, dia bergerak dan memasuki lautan petir ilahi. Meskipun Lei Zhang adalah ahli yang tak tertandingi yang mengolah kekuatan petir, dia tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan lautan petir. Dia mengedarkan teknik rahasia petir ilahi dan memuntahkan manik petir ungu misterius untuk melindungi tubuhnya. Begitu memasuki lautan petir ilahi, tubuh Lei Zhang bergerak melalui lautan petir. Dalam sekejap mata, Lei Zhang tiba di Pusat Samudera Petir Ilahi. Ia berhenti dan menangkupkan kedua tangannya. Ia berteriak dengan hormat, Lei Zhang memberi salam kepada tetua tertinggi. Lei Zhang, penguasa Suci Tempat Suci Dewa Petir, benar-benar harus menyambut mereka. Meskipun Lei Zhang adalah penguasa Suci dari Tempat Suci Dewa Petir, dia masih seorang junior di hadapan para tetua agung. Tander God Santuari sangat menghargai senioritas. Tepat saat suara Lei Zhang terdengar, lima sosok ilusi dan tidak nyata muncul di atasnya. Namun, kelima sosok ini memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang tak tertandingi. Rasanya seolah-olah mereka tak terbatas dan begelombang seperti lautan petir ilahi. Kelimanya adalah dewa setengah bintang sembilan yang berada di puncak. Mereka hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati yang legendaris. Aura yang mereka pancarkan sebanding dengan tiga iblis tua di nefas abis. Lei Zhang. Pada saat ini, sebuah suara tua dan perkasa terdengar di lautan petir ilahi. Sebelum suara tua dan perkasa itu selesai berbicara, mengapa kamu datang ke laut guntur ilahi untuk mencari kami berlima? Apakah sesuatu yang besar terjadi di tempat suci dewa petir? Memang, sesuatu telah terjadi. Jawab Lei Zhang. Bicaralah. Setelah itu, sebuah suara tua dan perkasa terdengar lagi. Suara yang dahsyat ini bukanlah orang yang sama dengan tetua tertinggi yang berbicara sebelumnya. Namun, nadanya tenang dan acu tak acu, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah Lei Zhang. Lei Zhang berkata, kata, kata, Lei Zhang dan tempat suci dewa petir akan melakukannya. Dia memiliki konflik dengan salah seorang murid tanah suci dewa petir kita. Sekarang, dia ingin tanah suci dewa petir kita menyerahkan ramuan dewa sejati sebelum dia bersedia melepaskan masalah ini. Apa? 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 Saat kata-kata Lei Zhang terdengar, seruan terkejut yang lama dan dahsyat terus bergema. Lei Zhang, apakah aku salah dengar? Lei Zhang, apakah kamu takut? Jangan bilang kau datang ke laut petir ilahi untuk mendapatkan tempat suci dewa sejati. Lei Zhang, sebagai master suci dari kuil dewa petir, kau benar-benar membuat kuil dewa petir bangga. Lei Zhang bisa mendengar kemarahan dan kedinginan dalam suara-suara lama itu. Seolah-olah mereka marah padanya karena tidak memperjuangkan kuil dewa petir. Tetua Agung, tolong dengarkan aku. Tak lama kemudian, Lei Zhang membuka mulutnya dan menjelaskan, orang ini sungguh luar biasa. Belum lama berselang, tiga iblis tua dinefas habis mati di tangannya. Lebih jauh lagi, dia membunuh ketiganya sendirian. Ketika Lei Zhang selesai berbicara, seruan berikutnya terdengar, ketiga iblis tua itu mati di tangannya. Ketiga setan tua itu sudah mati. Ketiga iblis tua itu sudah mati. Siapa dia? Dari mana dia berasal? Dia benar-benar membunuh tiga iblis tua dari nefas habis. Dia membunuh tiga iblis tua dari nefas habis sendirian. Kemudian, terdengar lagi seruan-seruan lainnya. Kali ini, suara-suara itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berdasarkan nada bicara kelima tetua Agung, sepertinya mereka tahu tentang tiga iblis tua itu. Ketika mereka mendengar berita kematian tiga iblis tua itu, jelaslah bahwa mereka sangat terkejut. Tidak seorang pun tahu dari mana orang ini berasal. Ada banyak pendapat berbeda, tetapi tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Namun, memang benar dia membunuh tiga iblis tua di nefas habis. Setelah tiga iblis tua dari nefas habis meninggal, sepuluh jenderal iblis besar dari nefas habis memanggil puluhan juta kultifator untuk menekan orang ini. Pada akhirnya, sepuluh jenderal iblis besar itu dikalahkan. Apa? 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 Kemudian, kelima tetua agung berseru lagi. Kali ini, seruan mereka bahkan lebih mengejutkan daripada saat mereka mendengar berita tentang tiga iblis tua dari nefas habis. Kemudian salah seorang tetua agung berkata, mungkinkah kesepuluh jenderal iblis agung itu tidak mengeluarkan benda yang disegel itu? Kemudian, tetua agung lainnya berkata, begitulah seharusnya. Jika mereka mengeluarkannya dan memanggil puluhan juta pembudidaya, kesepuluh iblis itu seharusnya tidak dapat dikalahkan. Ya. 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 Lalu, tiga tetua agung lainnya yang tidak berbicara menganggup tanda setuju. Pada saat ini, Lei Zhang berbicara lagi dan mengungkapkan kebenarannya, saya telah menerima informasi yang akurat. Sebelum sepuluh jenderal iblis besar pergi untuk menekan orang ini, mereka pergi ke tempat rahasia bersama dan mengeluarkan senjata jahat yang disegel oleh mereka. Itu juga karena kemunculan senjata jahat dari sepuluh jenderal iblis yang hebat. Dalam pertempuran itu, puluhan juta seniman bela diri telah menderita korban yang mengerikan di bawah senjata jahat itu. Setelah pertempuran itu, orang ini menjadi penguasa baru nefas abis dan menyebut dirinya sebagai penguasa iblis Jiuyu. Ini. 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 Ketika kelima tetua agung mendengar perkataan Lei Zhang, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Membunuh tiga iblis tua di nefas abis, mengalahkan sepuluh jenderal iblis besar, dan menyebut dirinya sebagai Demon Master Jiuyu. Mereka tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia ini. Di masa lalu, kekuatan kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia telah membentuk aliansi untuk menekan nefas abis. Mereka memiliki pemahaman mengenai tiga iblis tua di nefas abis dan sepuluh jenderal iblis besar. Dulu, begitu banyak kekuatan yang bergabung, tetapi mereka tidak mampu membasmi jurang nefas, tiga iblis tua jurang nefas, dan sepuluh jenderal iblis besar. Namun, orang yang dibicarakan Lei Zhang telah melakukannya sendiri. Ini. Ini. Orang macam apa ini? Mungkinkah orang ini adalah seorang pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah bertahan hidup sejak saman kuno. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Kata salah satu tetua agung. Ya, seharusnya begitu. Basis kultivasi orang ini pasti telah mencapai alam dewa sejati yang legendaris. Saudara-saudari Jiuyu, segera tambahkan akun WeChat resmi Jiuyu, G1 Izenzen. 1917. Aku tidak pernah menyangka akan ada ahli dewa sejati di benua terpencil. Sementara lima tetua tertinggi tanah suci dewa petir menganggupkan kepala tanda setuju, Lei Zhang sekali lagi mengungkapkan kebenaran yang mengguncang hati mereka. Tetua agung, aku telah memeriksa dengan saksama struktur tulang orang ini. Dia baru berusia belasan tahun dan tingkat bela dirinya hanya di alam demigod bintang tujuh. Apa? 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 Bagaimana mungkin? Lei Zhang, lelucon macam apa ini? Suara kelima tetua agung dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kata-kata Lei Zhang benar-benar tidak dapat dipercaya. Membunuh tiga penguasa iblis berdosa dan mengalahkan sepuluh jenderal iblis agung di usia delapan belas tahun. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Jika memang begitu, maka mereka berlima hanyalah anjing jika dibandingkan dengan dia. Namun, Lei Zhang berkata bahwa dia telah memeriksa dengan saksama struktur tulangnya dan memastikan bahwa usianya baru belasan tahun. Penampilannya dapat dipertahankan, tetapi struktur tulang orang ini tidak dapat disembunyikan. Lebih jauh, Lei Zhang juga mengatakan kalau alam bela dirinya hanya di alam demigod bintang tujuh. Seorang demigod bintang tujuh bisa melakukan hal yang sangat hebat. Mereka berlima sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Mungkinkah dunia ini sudah menjadi sangat gila? Mendengar ketidakpercayaan dalam suara kelima tetua agung, Lei Zhang berkata dengan wajah tulus, Tetua agung, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku tidak berani menyembunyikannya. Saat itu, dia meminta artefak dewa sejati dari tanah suci dewa petir. Hanya karena permohonanku yang berulang-ulang, dia menurunkan permintaannya dan meminta ramuan ilahi. Ketika aku meninggalkan kota petir langit, dia berkata bahwa dia ingin melihat ramuan suci sebelum fajar. Kalau tidak, tanah suci dewa petir kita tidak perlu ada. Meskipun kata-kata Lei Zhang sedikit berubah ketika dia meninggalkan Sky Thunder City, namun pada dasarnya kata-katanya tetap sama. Dia, dia benar-benar mengatakan itu, tanya salah satu tetua agung. Kalau sebelumnya, saat dia mendengar ada yang menginginkan ramuan suci dan tanah suci dewa petir tidak perlu ada, dia pasti sudah berteriak marah. Namun, ketika Lei Zhang mengatakan orang itu kepada mereka, dia tidak marah. Sebaliknya, suaranya yang lama menjadi serius. Ini. 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 Setelah itu, para tetua tertinggi lainnya juga menyuarakan pendapat mereka satu demi satu. Nada bicara mereka mirip dengan tetua tertinggi sebelumnya. Selain serius, ada juga sedikit kekhawatiran. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkan obat suci itu. Pada saat ini, seorang tetua tertinggi berbicara dengan penuh tekat. Ya, kalian tidak bisa menyerahkan ramuan suci itu, kata sesepuh lainnya. Kami berlima telah menaruh semua harapan kami pada obat ajaib ini. Jika obat ajaib ini hilang, hati bela diri kami pasti tidak akan stabil. Pada titik ini, kami tidak akan memiliki harapan untuk melangkah ke alam itu. Namun, meskipun obat suci itu sangat penting, jika kita tidak menyerahkannya, dan orang itu benar-benar datang ke tanah suci dewa petir kita. Mendesah. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, kelima tetua agung akhirnya mengalami sedikit perselisihan. Tiga di antara mereka telah memantapkan hati dan menolak untuk menyerahkan obat ajaib itu. Dua di antara mereka khawatir seseorang akan datang mengetuk pintu mereka. Pada saat itu, tanah suci dewa petir pasti akan menghadapi musibah besar. Para tetua tertinggi, mendengar perkataan lima tetua tertinggi, Lei Zhang menangkupkan tinjunya dan berkata kepada mereka, jika obat suci itu habis, kita masih bisa memikirkan cara untuk menemukannya di masa depan. Namun, jika dewa kematian itu datang ke tanah suci dewa petir kita, maka tanah suci dewa petir kita benar-benar akan tamat. Pada saat itu, kita tidak hanya akan kehilangan obat-obatan suci, tetapi kita juga akan kehilangan artefak suci kita. Tanah suci dewa petir kita akan berada dalam situasi yang mengerikan. Ini. 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 Mendengar perkataan Lei Zhang, para tetua tertinggi ragu-ragu lagi. Pada saat ini, salah satu tetua agung tiba-tiba berteriak, Lei Zhang, jangan coba-coba menyesatkan kami dengan kebohonganmu. Kita jelas tidak bisa menyerahkan obat ilahi. Pikirkan baik-baik, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, seorang demigod bintang tujuh yang membunuh tiga penguasa iblis dosa dan mengalahkan sepuluh jenderal iblis agung. Lei Zhang ini, sebagai pemimpin suci tanah suci dewa petir, hanya memoceh omong kosong kepada kita. Akan tetapi, meskipun penatua tertinggi itu berkata demikian, penatua tertinggi lainnya berkata dengan cemas, bagaimana kalau itu benar? Bukankah itu akan menjadi? Sebelum tetua tertinggi itu dapat menyelesaikan perkataannya, tetua tertinggi itu berkata dengan nada menghina, orang tua, apakah menurutmu itu benar-benar mungkin? seperti itu di dunia ini. Apakah itu mungkin? Ini. Setelah itu, tetua tertinggi yang berteriak itu tiba-tiba berkata kepada Lei Zhang, Lei Zhang, dari apa yang kulihat, kamu memiliki motif tersembunyi. Sejak tadi kau berusaha menakut-nakuti kami, berusaha menipu kami agar tidak mendapatkan obat ajaib. Mendengar perkataan tetua tertinggi itu, Lei Zhang, yang selalu menghormati tetua tertinggi, mengeraskan nada bicaranya dan berkata, tetua tertinggi, aku, Lei Zhang, adalah pemimpin suci tanah suci dewa petir. Mengapa aku ingin menipu kalian Lei Zhang, hanya kamu yang tahu apa motifmu. Sejujurnya, siapa yang tidak tergoda oleh obat ajaib itu? Bahkan saya pun tergoda. Kalau saja kita berlima tidak saling menahan diri, obat ajaib itu sudah jatuh ke tangan orang lain sejak lama. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda tergoda oleh obat ilahi? Eh, ini, aku memang tergoda. Adalah sebuah kebohongan jika aku tidak tergoda oleh obat ajaib itu. Iya, pengobatan ilahi, apakah perlu untuk mengatakannya? Mendengar perkataan tetua tertinggi itu, keempat tetua tertinggi lainnya pun menanggapi satu demi satu. Meskipun lima tetua tertinggi Tanah Suci Dewa Petir telah bersama selama bertahun-tahun, konon mereka berkultivasi di lautan petir ilahi dan menjaga obat dewa sejati. Namun, dari perkataan mereka tadi, nampaknya mereka saling menahan diri. Obat dewa sejati memang tak tertandingi pentingnya bagi mereka. Saat ini, mereka berlima meminjam lautan petir ilahi dan obat dewa sejati yang misterius untuk diolah. Hanya dengan mengolah dengan bantuan obat dewa sejati, mereka akan memiliki secerca harapan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Akan tetapi, mereka sudah mengira bahwa jika mereka dapat mengonsumsi obat suci itu, peluang mereka untuk memasuki alam yang lebih tinggi pasti akan lebih besar. Namun, siapakah di antara mereka berlima yang rela membiarkan orang lain mengonsumsi satu-satunya obat ajaib itu? Para tetua tertinggi, saya, Lei Zhang, selalu bersikap terbuka dan jujur. Saya sama sekali tidak memiliki motif tersembunyi. Saya sama sekali tidak punya niat egois dalam meminum obat suci itu untuk diri saya sendiri. Lebih jauh lagi, aku, Lei Zhang, bersumpah bahwa semua yang aku katakan tadi adalah benar. Seiring berjalannya waktu, hati Lei Zhang berangsur-angsur menjadi gelisah. Jika mereka berlima masih tidak mau menyerahkan obat ajaib itu sebelum fajar. Saudara-saudara Jiuyu, cepat tambahkan akun Wechat Jiuyu, Awe Sometru Body, akun G1 Izenzen. Raja Iblis Jiuyu sedang menunggu kedatangan kalian. 1918 Lei Zhang, dewa suci-dewa petir suci, semakin gelisah. Bagaimanapun, dialah yang telah menyinggung dewa pembantaian dan bahkan mengatakan bahwa dewa pembantaian itu sombong. Tentu saja, Lei Zhang menyesal telah pergi secara pribadi ke kota langit guntur setelah mendengar pesan dari Lei Yu. Kalau saja dia tidak pergi ke kota guntur langit untuk mencari dewa pembantai, dia tidak akan bisa memaksa obat ilahi dari tanah suci guntur ilahi. Ya, benar sekali. Bagaimana bisa ada eksistensi seperti itu di dunia ini? Seorang demigot bintang tujuh di usia 18 tahun dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kata-kata Lei Zhang memang mencurigakan. Pada saat ini, salah satu tetua agung angkat bicara. Ya, setelah itu, para tetua agung lainnya juga memikirkannya dan merasa bahwa kata-kata Lei Zhang memang dilebih-lebihkan. Mereka semua menganggupkan kepala. Ini, melihat kelima tetua agung seperti ini, kecemasan di wajah Lei Zhang menjadi semakin intens. Merasa fajar tak lama lagi akan menyingsing, jantung Lei Zhang yang gelisah berdetak semakin cepat. Ia berkata dengan cemas, kau, jika kau benar-benar tidak menyerahkan obat ilahi dan membuat orang itu marah, semuanya akan terlambat. Lei Zhang menyadari bahwa saat ini, kelima tetua agung sama sekali mengabaikannya. Mereka merasa bahwa tidak ada kehidupan yang sesat seperti itu di dunia ini, namun kehidupan yang sesat itu benar-benar ada. Kota Nagasuci, Benua Surgawi yang Luas Semenjak Kaisar Agung Jiuyu yang tak tertandingi mendirikan, Prasasti Beladiri, di Kota Nagasuci, para kultifator dari seluruh benua surgawi yang luas akan berbondong-bondong ke Kota Nagasuci untuk memahami Prasasti Beladiri. Dalam kurun waktu ini, memang ada banyak sekali kultifator yang telah memperoleh banyak manfaat dari Prasasti Beladiri. Ada desas-desus bahwa seorang Kaisar Beladiri bintang sembilan akhirnya mengambil langkah itu setelah memahami Prasasti Beladiri. Dia telah melangkah ke alam ilahi yang legendaris. Namun hari ini, beberapa saat yang lalu, sesuatu terjadi di dunia ini, dan sebuah fenomena aneh terjadi. Dunia yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Senja. Di Kota Nagasuci, semua orang menatap langit dan berdiskusi. Fenomena ini, mungkinkah iblis yang tak tertandingi telah turun ke Kota Nagasuci? Itu mungkin. Kaisar Jiuyu meninggalkan Prasasti Beladiri di Kota Nagasuci. Selama kurun waktu ini, banyak iblis telah datang. Pahami tablet Dao Beladiri. Jika itu benar-benar iblis jahat yang dapat mengubah warna langit dan bumi, iblis jahat ini pasti tidak sederhana. Menurut pendapatku, tablet Jalan Beladiri ditinggalkan oleh Kaisar Jiuyu. Hanya manusia yang bisa memahaminya. Setan-setan jahat ini seharusnya tidak diizinkan memasuki Kota Nagasuci. Itu benar. Para iblis dan monster jahat ini merupakan ancaman bagi umat manusia. Jika mereka menjadi lebih kuat dari pemahaman tablet Dao Beladiri, maka klan manusia kita tidak akan damai. Tetapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa ketika Kaisar Jiuyu mendirikan Prasasti Marsial Dao, dia menetapkan bahwa tidak peduli ras apa, selama mereka bersujud kepada Prasasti Marsial Dao tiga kali dan sembilan kali, mereka dapat memahami Prasasti Marsial Dao. Munculnya anomali langit dan bumi juga menyebabkan banyak orang merasakan ketidaknormalan dunia ini. Pada saat ini, seolah-olah udara di dunia ini telah berhenti mengalir. Tidak ada angin, tapi udaranya menyesakkan. Mungkinkah malapetaka besar akan menimpa Kota Nagasuci? Seorang praktisi seni bela diri kuno berteriak dengan perasaan tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Lihat, lihat, apa ini? Seketika, seseorang di Kota Nagasuci berteriak kaget dan menunjuk ke langit malam yang gelap gulita. Pada saat ini, tidak perlu lagi diingatkan oleh orang itu. Pada saat ini, banyak orang telah memperhatikan pemandangan di langit malam. Pada saat ini, langit malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi terang. Di langit malam, sebenarnya ada banyak meteor yang meluncur turun bersama-sama, menyeret pita-pita panjang di belakangnya. Meteorit yang padat itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semakin dekat ke Kota Nagasuci. Meteor meteorit ini semua jatuh di Kota Nagasuci. Seorang praktisi seni bela diri kuno memperhatikan lintasan meteor dan langsung berteriak kaget. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Kota Nagasuci memiliki semacam harta karun yang menarik meteor-meteor ini jatuh menimpa kita. Siapa yang peduli dengan harta karun itu? Kenapa kamu tidak maju? Dengan begitu banyak meteor yang jatuh bersamaan, bahkan seorang ahli kaisar bela diri harus menahan rasa kesal. Cepat, semuanya, larilah untuk menyelamatkan diri. Larilah jika kau ingin hidup. Melihat malapetaka akan menimpa Kota Nagasuci, teriakan ketakutan pun terdengar terus-menerus. Prasasti jalan bela diri berdiri tepat di tengah Kota Nagasuci. Prasasti jalan bela diri berkumpul di tengah Kota Nagasuci. Pada saat ini, mereka langsung melonjak liar ke segala arah. Kota Nagasuci langsung menjadi sangat kacau. Ada juga praktisi seni bela diri kuno yang mencoba yang terbaik untuk menerobos langit dan melarikan diri. Namun, penguasa Kota Nagasuci yang baru, Siaotianyi, telah menyiapkan susunan yang tak tertandingi yang menekan semua praktisi seni bela diri kuno agar tidak menerobos langit. Di puncak kuil Nagasuci, seorang pria parubaya dengan jubah putih longgar berdiri dengan gagah. Jubah putihnya yang panjang berkibar-kibar karena tak ada angin saat ia menatap langit malam. Pria parubaya ini tentu saja adalah penguasa Kota Nagasuci saat ini, alkemis nomor satu dunia, Siaotianyi. Pada saat ini, Siaotianyi sama sekali tidak peduli dengan kekacauan di Kota Nagasuci. Setelah menatap langit malam beberapa saat, dia bergumam pelan, gadis ini. Sambil berkata demikian, Siaotianyi menundukkan kepalanya dan mengirimkan kekuatan jiwanya ke kuil Nagasuci di bawah kakinya. Siaotianyi secara alami itu berasal. Dia sudah tahu bahwa gadis dari keluarga Ling ini memiliki tubuh spiritual bawaan yang hanya dimiliki oleh ahli nomor satu, Kaisar Agung Lingwu, puluhan ribu tahun yang lalu. Tubuh spiritual bawaan awalnya adalah tubuh yang tidak normal. Pada saat ini, dia tidak menyangka bahwa gadis ini, yang baru saja melangkah ke alam Kaisar Beladiri dari alam Beladiri bintang 9, benar-benar akan menarik malapetaka seperti itu. Malapetaka besar bintang jatuh. Malapetaka besar bintang jatuh berarti bahwa ketika gadis itu berhasil menembus alam berikutnya, bahkan bintang-bintang pun akan jatuh menimpanya. Malapetaka seperti itu hanya ada dalam legenda kuno. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan terjadi pada gadis ini. Terlebih lagi, dia baru saja melangkah ke alam Kaisar Beladiri. Gadis ini baru saja melangkah ke alam Kaisar Beladiri. Apakah dia bisa bertahan dari bencana besar bintang jatuh yang legendaris? Wajah Xiao Tianyi menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia mengatakan ini. Sebelum tuannya pergi, dia telah menitipkan gadis ini kepadanya secara pribadi. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghadapi tuannya di masa depan. Pada saat ini, Xiao Tianyi tiba-tiba merasakan gerakan aneh di bawah kakinya. Setelah itu, terdengar suara ledakan keras. Sosok mungil menyerbu keluar dari kuil naga suci dan menerobos atap kuil naga suci, menyebabkan pecahan ubin, batu, dan serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Begitu sosok cantik itu muncul di pandangan Xiao Tianyi, dia langsung menyerbu ke langit dan dengan tegas menghadapi meteor yang turun itu. Si Ling akan mengalami bencana besar bintang jatuh. 1919 Si Ling, hati-hati, Xiao Tianyi berteriak pada sosok yang terbang ke langit. Dia tidak dapat membantunya jika dia ingin melewati kesengsaraan. Dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesengsaraan besar jatuhnya bintang. Meskipun bencana besar jatuhnya bintang sangatlah berbahaya, dia pasti akan terbang ke surga jika dia dapat selamat dari bencana kuno seperti itu. Meteorit yang jatuh semakin dekat ke kota naga suci dan sosok mungil itu. Dalam pandangan Xiao Tianyi, sosok itu langsung ditelan oleh meteorit. Penderitaan Si Ling telah resmi dimulai. Benua Buas, Tanah Suci Dewa Petir, Laut Petir Ilahi. Pada saat ini, apapun yang dikatakan Lei Zhang, kelima tetua tertinggi tidak lagi mempedulikannya. Mereka tidak akan menyerahkan ramuan suci itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, Tanah Suci Dewa Petir benar-benar tamat. Lei Zhang sudah memperkirakan bahwa hari sudah mulai terang. Dia telah mengingkari janjinya kepada Sang Jenius yang tak tertandingi. Pada saat ini, hati Lei Zhang sudah tenggelam ke dasar. Kemarin, dia telah menyinggung kejeniusan yang tak tertandingi dan menyebabkan Tanah Suci Dewa Petir jatuh ke dalam Malapetaka. Dia, Lei Zhang, akan menjadi pendosa Tanah Suci Dewa Petir. Kemudian, Lei Zhang mengangkat kepalanya dan menatap kelima sosok ilusi di langit. Dia mencibir dan berkata, kalian berlima. Anda memegang rat-rat ramuan suci itu, tetapi Anda tidak tahu bahwa Malapetaka akan menimpa kita. Meskipun aku, Lei Zhang, telah melakukan dosa besar, kalian juga adalah orang berdosa yang menyebabkan Tanah Suci Dewa Petir terkubur. Hahaha, kalau sudah waktunya, kita lihat saja bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita. Hahaha. Saat Lei Zhang berbicara, dia tampak sedikit gila. Dia malah mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Huff, sok banget. Terdengar suara mendengus tua dan tetua tertinggi berkata, beraninya kau masih bicara omong kosong. Sepertinya pemimpin Suci Tanah Suci Dewa Petir perlu berubah. Iya, benar, aku tidak menyangka Lei Zhang akan seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa terus menjadi pemimpin Suci Tanah Suci Dewa Petir. Saat upacara pemujaan leluhur berikutnya tiba, kami berlima akan keluar bersama dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Iya. Upacara pemujaan leluhur berikutnya. Haha, hahaha. Ketika Lei Zhang mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tanah Suci Dewa Petir kita telah menyinggung si jenius mengerikan itu dan tidak memenuhi janjinya. Apakah kalian semua masih berpikir bahwa Tanah Suci Dewa Petir kita akan mengadakan upacara pemujaan leluhur lagi? Haha, bodoh sekali. Kalian berlima telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun sehingga kalian bahkan tidak tahu situasi dunia saat ini. Huff, kau mencoba menyesatkan orang dengan kebohonganmu. Suara tua, berwibawa, dan dingin lainnya terdengar. Pada saat ini, ledakan, tiba-tiba, suara lonceng bergema. Lonceng aneh ini tampaknya datang dari segala arah saat memasuki telinga ke enam orang itu. Di bawah suara lonceng itu, lautan petir dewa tempat mereka berada tiba-tiba menjadi luar biasa kacau, seolah-olah banyak naga petir tiba-tiba menyerbu dengan liar. Pada saat itu, ekspresi Lei Zhang berubah drastis saat matanya melebar, suara ini. Ini. Apa yang sedang terjadi? Dari mana suara itu berasal? Suara ini. Apa? Artefak macam apa ini? Artefak dewa. Dewa. Setelah itu, seruan kaget pun terdengar dari mulut kelima tetua tertinggi. Tanah suci dewa petir kita sedang menghadapi musuh besar. Haha, hahaha. Pada saat ini, kelima tetua agung tiba-tiba melihat guru suci Lei Zhang di bawah mereka mulai tertawa gila lagi. Mengikuti jejaknya, dia tertawa gila. Ini dia. Haha, akhirnya tiba. Kudengar salah satu artefak dewa sejati yang dimiliki orang ini adalah lonceng emas. Malapetaka tanah suci dewa petir kita akhirnya tiba. Hahaha. Pada saat ini, Lei Zhang mulai tertawa terus-menerus. Lambat laun, kelima tetua tertinggi di atas mereka menyadari bahwa ada yang salah dari perilaku Lei Zhang yang tidak normal. Mereka teringat apa yang pernah dikatakannya sebelumnya tentang si jenius yang mengerikan, Master Iblis Jiuyu. Mungkinkah Lei Zhang tidak berbohong? Mungkinkah Master Iblis Jiuyu benar-benar ada? Demigot bintang tujuh yang berusia tujuh belas atau sembilan belas tahun begitu mengerikan. Aku benar-benar tidak akan mempercayainya. Ayo pergi. Mari kita tinggalkan lautan petir suci ini dan lihat siapa yang berani menerobos ke tanah suci dewa petir kita. Hmm, ayo pergi. Ayo pergi. Setelah itu, seorang lelaki tua berteriak. Kelima tetua tertinggi yang melayang di atas Lei Zhang bergerak pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Lei Zhang masih mendongakkan kepalanya, seolah-olah dia sedang melihat ke arah lautan petir ilahi, atau ke tempat di mana kelima tetua agung berada. Wajahnya yang biasanya perkasa dan tak tertandingi menunjukkan jejak kesengsaraan. Setelah itu, sosok Lei Zhang melintas dan menghilang dari pusat lautan petir ilahi. Dong, suara lonceng yang memekakan telinga bergema di langit dan bumi. Gelombang suara yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah, diikuti oleh gelombang jeritan yang mengerikan. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di segala arah meledak di bawah kekuatan gelombang suara ini. Anggota tubuh yang patah beterbangan ke segala arah, dan bau darah yang menyengat segera memenuhi area tersebut. Pada saat ini, Si Feng, King Yan, dan lelaki tua itu berjalan bersama di alun-alun yang luas di Tanah Suci Dewa Petir. Mereka bertiga berjalan perlahan dan membunuh semua kultifator Tanah Suci Dewa Petir yang menyerbu ke arah mereka. Kekuatan kematian, darah, dan jiwa yang mengalir ke arah mereka secara alami diserap oleh Si Feng ke dalam ruang tablet batu darah. Setelah Si Feng mengaktifkan lonceng ilahi Kaisar Surgawi dan membunuh gelombang orang, para kultifator yang selamat di belakang segera berhenti bergerak maju. Beberapa saat yang lalu, ratusan saudara senior dan junior telah meninggal. Di antara mereka adalah pelindung Tanah Suci Demigot Bintang 8. Terutama pelindung itu, yang begitu kuatnya hingga semua orang mengaguminya, langsung tewas di hadapan kekuatan gelombang suara itu. Siapa gerangan orang yang datang ini? Siapakah yang berani menerobos ke Tanah Suci Dewa Petir kita? Sangat, sangat mengerikan. Pada saat ini, Si Feng yang sedang berjalan di alun-alun berkata dengan acuh-ta'acuh, siapapun yang berani bertindak gegabu akan mati. Raja Iblis ini dengan ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tanah Suci Dewa Petir tidak akan ada lagi. Siapapun yang berani menyebut dirinya anggota Tanah Suci Dewa Petir akan dihukum mati. Siapapun yang berani menyebut dirinya suara arogan seperti itu bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama, mencapai telinga setiap murid Tanah Suci Dewa Petir. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi setiap murid Tanah Suci Dewa Petir berubah drastis. Tanah Suci Dewa Petir didirikan oleh Dewa Petir berjubah putih sendiri di era kuno. Sudah bertahun-tahun sejak Tanah Suci Dewa Petir didirikan. Selama bertahun-tahun, mungkin ini adalah orang pertama yang mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di Tanah Suci Dewa Petir. Akun Wechat Kaisar Surgawi Jiuyu, tubuh sejati yang luar biasa, Akun, G1 Izensen, inilah yang Anda inginkan. 1920 Dari mana makhluk-makhluk ini berasal? Beraninya mereka bersikap begitu lancang di Tanah Suci Dewa Petirku dan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Mereka harus dicincang dan sembilan keluarga mereka harus dimusnahkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari Tanah Suci Dewa Petir. Mendengar raungan yang dahsyat itu, semua orang dari Tanah Suci Dewa Petir menoleh dan melihat ke arah asal suara itu. Tetua Ketiga Tetua Ketiga telah muncul. Akhirnya, akhirnya, seorang ahli luar biasa Bintang Sembilan telah tiba. Mereka benar-benar berani menerobos masuk ke Tanah Suci Dewa Petir kita dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, mereka bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu sombong. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tanah Suci Dewa Petir kita. Mereka pantas mati. Iya, benar, Tanah Suci Dewa Petir kita memiliki banyak sekali jenius dan ahli. Bahkan ada beberapa ahli demigot Bintang Sembilan. Tidak sembarang orang bisa datang dan bertindak lancang di Tanah Suci Dewa Petir kita. Sekarang ahli yang tak tertandingi, Tetua Ketiga, telah waspada. Banyak rekan murid kita telah pergi melapor kepada ahli yang tak tertandingi dari sekte kita. Nanti, ahli yang tak tertandingi dari Tanah Suci Dewa Petir kita akan terus berdatangan. Ketiganya pasti mati. Mungkin akhir mereka akan seperti yang dikatakan Tetua Ketiga. Sembilan keluarga mereka akan dimusnahkan. Kalian sudah dengar, baru beberapa hari yang lalu, cucu kesayangan Tetua Ketiga, Lei Rui, diperkosa dan dibunuh di kota Sky Thunder. Ya, saya mendengarnya. Masalah ini benar-benar nyata. Karena masalah ini, Guru Suci secara pribadi pergi ke kota Guntur Langit beberapa hari yang lalu. Ya, saya juga tahu tentang itu. Lagi pula, saya juga mendengarnya dari mulut ke mulut. Rumor mengatakan bahwa Lei Rui bukanlah cucu Tetua Ketiga. Alasan mengapa Tetua Ketiga membesarkannya adalah agar dia dapat menikmatinya secara pribadi di masa depan. Siapa yang mengira bahwa binatang buas itu akan mengalahkannya? Jika memang begitu, sungguh menyebalkan. Ya, oleh karena itu, kemarahan Tetua Ketiga telah mencapai puncaknya selama beberapa hari terakhir. Ketiga orang itu benar-benar datang ke Tanah Suci Dewa Petir kita untuk membuat masalah. Mari kita lihat bagaimana mereka akan mati nanti. Para pengikut Tanah Suci Dewa Petir memandang Tetua Ketiga dan berdiskusi di antara mereka. Tetua Ketiga Tanah Suci Dewa Petir mengenakan cuba ungu. Wajah tuanya dipenuhi amarah, seolah-olah dia baru saja memakan bom. Sosoknya bergerak cepat, dan dia menyerang tiga orang di alun-alun. Di alun-alun yang luas, Si Feng dan dua orang lainnya masih berjalan perlahan, wajah mereka acuh tak acuh. Melihat penampilan ketiga orang ini, seolah-olah mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tetua Ketiga. Namun, saat dia muncul, mereka bertiga masih bertingkah seperti itu. Hal ini menyebabkan Tetua Ketiga, yang sudah marah sejak awal, langsung menjadi gila saat dia meraung, hancurkan kalian semua, sampah. Sembari berbicara, Tetua Ketiga mengepalkan tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantamkannya ke alun-alun tempat Si Feng dan dua orang lainnya berdiri. Sebuah telapak tangan petir raksasa muncul dan menghantam dengan keras seperti telapak tangan raksasa. Serangan Ahli Dewa Setengah Bintang 9 Ketika murid-murid Tanah Suci Dewa Petir melihat telapak tangan petir yang besar, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berteriak kaget. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menatap telapak tangan petir yang besar saat ini, tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Sampai-sampai hati mereka gemetar ketakutan. Serangan seorang Ahli Demigod Bintang 9 sungguh sangat mengerikan. Bisakah ketiga orang itu bertahan dari serangan sekuat itu? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benak banyak orang. Bagaimanapun juga, mereka yakin bahwa jika mereka terkena serangan seperti itu, mereka pasti akan hancur menjadi abu. Huh, pada saat ini, Si Feng, yang sedang berjalan santai, tiba-tiba mendengus menghina. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi saat ini. Mereka hanya melihat telapak tangan petir besar yang hendak menghantam alun-alun itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan tiga orang yang awalnya berjalan di bawah telapak tangan petir besar itu terus berjalan santai. Apa, apa sebenarnya yang terjadi? Serangan tetua ketiga, di mana telapak petir yang besar itu? Itu menghilang. Mengapa serangan tetua ketiga menghilang? Siapa yang tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah ketiga orang ini secara tak kasat mata berhasil mematahkan serangan tetua ketiga? Bagaimana ini mungkin? Itu tetua ketiga. Dia adalah ahli Demigod Bintang 9 yang tak tertandingi. Itulah serangan marah dari tetua ketiga. Melihat lenyapnya telapak tangan petir raksasa itu, para murid Tanah Suci Dewa Petir berseru tak percaya. Tak lama kemudian, mereka teringat bahwa penegah hukum Lei Jue, seorang Demigod Bintang 8, telah tewas di tangan ketiga orang ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah tetua ketiga sendiri. Serangannya benar-benar hancur begitu saja. Hah! Tak lama kemudian, murid-murid Tanah Suci Dewa Petir melihat tetua ketiga yang melayang di udara, tiba-tiba gemetar dan menjerit kesakitan. Kemudian, dengan suara keras, tubuh tetua ketiga tiba-tiba meledak seperti semangka. Darah merah terang berhamburan ke segala arah. Tetua ketiga, seorang Ahli Demigod Bintang 9 yang tak tertandingi, telah tumbang begitu saja. Mati! Mati! Tetua ketiga meninggal begitu saja. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tetua ketiga. Melihat tetua ketiga yang biasanya angkuh dan berkuasa, mati begitu saja, semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Di dalam hati mereka, seorang Ahli Demigod Bintang 9 adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa mati begitu saja? Kemudian, mereka melihat bahwa darah merah terang yang telah terciprat itu benar-benar mulai mengalir lagi. Sama seperti orang-orang yang telah tewas di bawah kekuatan gelombang suara itu, darah itu mengalir ke arah pemuda yang mengenakan baju besi gelap di bawahnya. Sifeng, King Yan, dan lelaki tua itu terus berjalan di alun-alun. Pada saat ini, sekitar seribu meter dari kelompok Sifeng, sebuah tangga batu ungu muncul. Tangga itu memanjang ke atas, seolah-olah tidak ada habisnya. Sifeng tampak berjalan normal, tetapi dalam sekejap mata, mereka bertiga tampak telah melintasi ribuan mil dengan setiap langkah. Pada saat ini, mereka telah melangkah ke tangga ungu dan berjalan ke atas. Para murid Tanah Suci Dewa Petir menatap kosong ke arah ketiga sosok itu. Tidak ada yang mendekati mereka, dan tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Mereka hanya menatap mereka seperti itu. Naik dari tangga ungu adalah tempat paling suci dan sentral di Tanah Suci Dewa Petir, Kuil Dewa Petir. Kuil Dewa Petir adalah kediaman pendiri Tanah Suci Dewa Petir, Dewa Petir berjubah putih, di zaman kuno. Orang-orang yang tinggal di sana saat ini semuanya adalah orang-orang yang kuat dan mulia dari Tanah Suci Dewa Petir. Kemudian, suara muda dan acu-ta acu dari sebelumnya terdengar lagi, Lei Zhang, Lei Lin, Raja Iblis ini ada di sini. Cepatlah dan keluarlah untuk mati demi Raja Iblis ini. Suara muda dan acu-ta acu ini segera bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!